Ini minggu depan main di PMM PMM ya? Iya Main di kelas 18 Ini paling main di kelas 550 Tapi gua saranin ketika udah rutin main di PMM dan keturunan memang lokasinya deket Lu masuk member deh Kelas member, kelas member kan seru Tiketnya sederhana, hadiahnya untuk peserta semua Kalo gak salah petaannya cuma 5% atau 10% Itu tuh Bisa bisa Mau, mau, mau Kalo mau nanti saya bilang adminnya Supaya Mbak Amir dan Bos JAS ini ada di grup member Lebih enak kalo main disitu Jadi Kita juga untuk mengukur klasa Klasa tuh koleksinya Dari Bos JAS ini Inilah yang Lapisannya dari Kaisar Timur Namanya Senapan Kenapa namanya Senapan? Nah ini kita mau tanya nih Senapan, kok Senapan? Awalnya ya Tembakannya Tembakannya Kayak Senapan Sombong Bukan kayak Sombong Bukan sombong Panjang Panjang Jadi betul-betul bisa mewakili lah ya Gaya Dari Senapan ini ya Seperti Senapan Iya Riwayat dari Kaisar Timur Sudah kita bahas Sekarang riwayat Cerita Ada cerita apa nih? Di belakang Senapan Ini lucu bos Kalau Senapan ini nih Banyak orang Dari temen-temen kita ini Tidak ada prediksi Gitu? Iya Cerit Ada prediksi untuk bisa main ke tengah Main ke tengah Burung ini Rusak lah Inilah Itulah Tapi tetep bos Gue lagi Gue juga yang meyakinkan Bos JAS Ini hasil dari rekomendasi tadi Iya bener Berapa belanja itu? Hah? Jangan tanya belanja nih bos Jangan tanya belanja Belanja sih bos Serius? Gak bakal percaya dah Kau tanya belanja mah Kenapa? Kenapa? Ini lebih Belanjanya lebih murah Daripada Kaisar Itu aja Lebih murah ya? Iya 5 juta? Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Yang kita bahas Iya Belanjanya mah Ini akan bisa lebih berprestasi Mungkin ada juga Tapi tidak melulu Tidak melulu seperti itu Gak harus kan? Gak harus Jadi benar-benar di alami oleh Bos JAS Bagaimana Danja burung itu dibawah 10 juta semua lah Iya Iya bener Berapa lama? Kenapa? Ya kurang lebih 2 tahun 2 tahun Seisi setahun ya? Iya Ini maksudnya Sekarang burung muda Burung dewasa 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 Prestasinya? Prestasi sih sebenernya udah banyak Cuman Mengangkat ke atas belum Maksudnya ke atas Ketiket-tiket 500 ke atas Belum Belum pernah? Kenapa udah habis gitu ya? Bukan masa Kalo tiket 500 ke atas Tadi saya bilang Bos Masih lebih pedean yang Kaisar Karena masih ada Kaisar Karena masih ada Kaisar Pernah ada Kaisar ya? Bener Ketika turun lomba kan Gak mungkin bawa 2 burung ya? Iya Satu lah yang ini lah Nah konsen Bos Kalo udah burung Nah saya gini deh Menurut Bang Amir Ini bisa gak mengejar prestasi Kaisar Timur? Bisa banget Bos Itu Bang Amir bisa banget Ini perawatnya nih Gue tanya perawatnya Gimana menurut Nah kemarin sih saya Belum masih predisi Ini kan baru kelar mabung Oh Burung ini baru kelar mabung Baru di mata sama ini sekali Oh Baru kelar mabung Selama 2 tahun gak ada mabung sekali? Enggak nek 2 tahun Dua kali mabung Dua kali mabung Dua kali mabung Nah prestasi udah banyak Yang tahun kemarin Ya Jadi prestasinya dia Sebelum mabung Mabung yang duluan Yang pertama disini Prestasinya udah banyak Udah banyak Sebelumnya memang udah burung Prestasi juga Belinya murah 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 Kurang ajar Hehehe Enggak nerusi Ya dari orang sih Ibaratnya Burung gak kerawat kali Oh Tuh Gue tau itu burung Pernah saya ngeliat Di gantanan Hmm Burung Prestasi Cuman waktu dipegang yang punya Karena jadinya rusak Hmm Habis rusak dijual Jual Saya ambil Jual murah Jual murah Karena rusak Karena rusak Ini Bos bias ini Selain jago melat burung Jago servis mulai rusak Hehehe Karena gini bos Burung bagus Dia rusak Pasti salah perawat sudah Ya 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 Banyak jadinya seperti itu Gak sabaran Gak sabaran Gak sabaran Gak sabaran Gagal tengah d ketenangan Hehehe Gak sabaran Kara tujuannya dia sebutnya baik Baik Cuma gak bisa ternakan APS Ga Directory Gak'g DUAR Gk DUAR Gk DUAR GK DUAR Gk DUAR Gk DUAR Gopi apa 200 eh 300 300 di jenny sama di yang 300 di jenny ya 350 ya di jenny terakhir di jenny kemarin di pkb kalau kemarin baru keluar mabung di pkmp mm masuk masuk-masuk 2-3 atau 3-3 kemarin gua nggak ngikut gua pas dia bawahnya lumayan prestasi sebenernya banyak Bos ini dari kemarin pas yang mabung pertama itu eh gua bilang sama Bos gas kan Kaisar Timur ini mainnya kan dua minggu atau tiga minggu sekali ini juga sama maksud gua tuh tiap minggu tuh main tapi misalnya nih minggu ini Kaisar Timur minggu besoknya Senapan bukan selalu begitu pas tuh kan gitu nah ini malah dibentrokin mainnya disamain Oh jatuh aja dibenturan jatuh jadi benturan sedangkan ini kan burungnya mainnya kan dua minggu atau tiga minggu sekali Oh enggak tiap minggu gitu loh beda ya beda gitu tapi gini sebelum kita sampaikan perawatan karena gue penasaran banget perawatan burung-burung yang 200 seperti iya apa keistimewaannya senapan ada dimana selain tadi ya Masalah Beddad keistimewa dan dirimah durasi-dapat durasi dapat Hai pasti pasti kalau misalkan dia ada kendala biasanya apaigenya kendalanya kadang-kadang burung ngepet sampai sampainya kalau ditembak dia ngepet kadang-kadang ikut ooooooh latah latah nge batman ngeri dong kalau di sebelahnya burung ga fighter ga tempur bisa bisa ngembet ke dia udah berarti tiket-tiket mahal aja tiket-tiket mahal kan udah sih jarang nge batman bener tiket-tiket mahal tuh jarang nge batman makanya gua bilang sama bos kas waktu itu kan udah bos bawa ya kan tuh tiket gopek atas kemarin di PMM sesi pertama itu udah burung udah edan ini burung udah durasi udah dapet tinggal akhir-akhir sebelah ditembak di ini nge bat akhirnya ngikut nge bat akhirnya di dis tadi yang nge batman kenal di rumah nomor dulu lah itu kenal di rumah karena memang mengganggu burung yang lain bukan dia duluan yang nge bat burung sebelahnya ditembak sama dia sampai nge bat udah malah ngintil rata rata ya berarti udah ini predisi saya berarti mainnya jangan di tiket murah maksudnya di di tiket murah itu ya mohon maaf nih mohon maaf kadang-kadang banyak burung-burung yang ketikannya belum ketemu iya bisa 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 iya terus gini kalau di compare di compare kita bandingkan dengan kaisar timur volume nya gaya nya lebih unggul mana ayo volume nya lebih menang mana kaisar 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 volume nya kalau untuk yang lainnya untuk yang lainnya kalau dia kan 11,12 bos kalau menurut gua ya di luar volume ya di luar volume ya durasi materi 11,12 cuma nih burung aman bos tanpa nampar pasti gak nampar? kagak nampar sejelek-jeleknya dia? sejelek-jeleknya dia gak pernah nampar sekalipun gak jatuh ke bawah nyublek? enggak paling tangkering yang bawah tangkering yang bawah jadi apes aja dia apes aja kalau ada yang sampingnya nge-batman ditembak sama dia buang isian gitu sama si senapan sampai nge-batman dia kadang-kadang suka ngintil tapi nge-batmannya dia gak sampai nampar? enggak cuma nge-ber aja nge-ber wah bahaya juga iya iya ya kalau kalau senapannya kita bisa disipen kita kan burung orang kan gak bisa bener iya makanya gua bilang sama bos gas udahlah bahwa senapan mah jangan tiket-tiket tanggung takut tiket tanggung takutnya burung yang ditembak sama dia gak kuat nge-bat dia ngintil kalau mah tetep kalah sama sama kaisar di luar itu 11-12 terus gini kalau kaisar timur itu mandi dicepuk dicepuk iya hanya malam hari malam roto seminggu dua kali tembak kulit hongkong bahkan cuma tiga iya kalau ini rawatannya gimana? ini tiap hari mandi sore keramba tiap hari? tiap hari? keramba keramba bedanya itu doang lo cepuk ini keramba umbaran? umbaran? iya pasti iya udah pasti ya karena disini ada umbaran dua paknya terdapat punya karena kalau untuk main merai batu memang ya umbaran ini menjadi polemik iya kalau bos gas ini kan halaman yang luas yang kadang-kadang gak punya halaman ini agak susah susah tapi kita gak mau ikut eh kesedihan yang gak punya umbaran tapi kalau menurut saya umbaran itu wajib kalau menurut bos gas umbaran wajib atau enggak? iya wajib sih buat fisik bos iya wajib ini terawat lolos jadi bos gas udah lolos beneran joki lolos joki lolos kadang-kadang kalau joki gak apa kalau joki kadang-kadang gue bos naikin ke atas iya 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 joki gantung joki gantung karena posisinya apa yang tau ngebaca lawannya ini burung enak ini bos gas maaf ya bukan hal untuk menentangkan dia masih belum bisa ngebaca arahnya arah lawannya iya iya kadang-kadang kan mesti sejajar yang enggak kalau gue belum tentu kalau gue liat nih burung sekiranya dia lebih enak nekat ke kiri ngapain kita bersilangin kita sejajarin sama yang lawan dia itu penting banget ya itu faktor penting loh sebetulnya itu yang mana kira-kira ini yang nah dia sukain kita kan tau nih karakternya burung nih apalagi misalnya wah ini tadi burung batman nih kan dapet lagi samping kita harus ngakalin dia dong biar jangan kesono kita puter gitu kadang-kadang kalau bos gas ini gantang gue suruh bos puter ke kanan puter ke kanan gitu instruksi dari gue itu jadi tanggungan atas itu kita silangin biasa kan ada yang seserapat walau misalnya dia ngapain nanti dia ngincer ke sana yang lagi kita tau udah dulu ada wah tadi udah main-main mendingin kita puter dong gitu mandi setiap sore jemurnya gimana? jemurnya kenceng sih paling sejam lah sore berarti jemurnya? pagi 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 jemur ya kalau abis mandi kan pasti daya ayam-ayam tapi pagi juga jemur jemur pagi jemur pagi jemur pagi jemur pagi sejaman lah materi keluar iya iya terus masalah extra foodi nya senapan nya gimana? sama ini kalau janggrek sih lima hariannya lima keroto ya dua kali ya sama ya kalau kaisar jemur janggreknya berapa sih? enam oh enam ya berapa satu ya? enam enam ini lima 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 tembak pulis hongkonya di lapangan? lapangan ya paling sama tiga juga tiga juga sama ya sama ya karena memang dibikin yang ribet sama yaaah yaaah eh ternyata bisa dengan higaya itu bisa tapi malem dibom dia oh gitu lomba kita minggu malem ini malem minggu dibom bom apa? bom cangkrik jangkrik banyakin banyakin putihnya enggak dua puluh dua puluh dua puluh biji ini menjadi apa kunci dia iyaa tapi kalau secara postur nah ini baru gede iyaa lebih gede lewat panjang ini lebih gede ya lebih gede dibanding kaisar simulia iyaa jadi tebalnya ekor ulangannya kayaknya lebih kasar ini lebih kasar ini tujuh gak sih? tujuh lebih gede lebih kasar ini lebih panjang ekornya cuma memang dia selalu abis keluar mabung ekornya selalu berantakan pecah-pecah begitu gak bisa rapi gak bisa rapi ekornya pecah pecah iyaa gak pecah karena biar jangan tidurnya mepet ada yang begitu gawang gawang ada te ada iya te tau iya yang tengah-tengah cuma kalau te itu tetep dia tidurnya akan nanti di bawah di bawah dan yang te itu jangan dipakai lagi karena kurang kokoh banyak juga yang bawa pakai gawang ini gak pernah diakalin pakai gawang bawahnya pernah pernah tapi memang udah bawaannya dia dari awal dari dulu udah begini bulunya itu pasti pecah-pecah bukan THOMAS dari orang sebelumnya juga sama yang penting dulu ingat juara pekerjalah orang kitah nggak ngeliat bukan kontes bodi kok iya 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 ... selama itu masih oke masih layak enak di liat ini ya makasih bukan burung cacat iya 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 tulis 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 terus ini danjak murah rawatan sederhana pernah ada yang naksir kalau yang naksir memang ada banyak cuman ya angkanya kita masih sayang tur belum cocok emang berapa waktu itu? masih sayang bos orang tawaran baru di angka 3540 pendingan buat main aja kurang ajar orang-orang hobi burung belanja gak sampai 10 juta 3540 juta gak dijual tapi gak di atas 3 digit kan gak segitulah ya tapi kan kita bukan mau jualan burung ya cuma kadang-kadang kan kita ingin menghargai juga temen-temen yang ingin tertarik dengan burung kita ternyata gak dijual bos namanya pelapis nanti kalau masanya ada yang kepengen kaisarnya kepengen ini pengen muter lagi itu nyari lagi muter otak lagi kan nyari ini kenapa yang paling panah? ini minggu depan main di PMM PMM ya? iya ada jualan spesial tiketnya gope ya kalau gak salah ya? iya eh, gope ya? gope, gope 770-550 main di kelas berapa? ini paling main di kelas 550 tapi gue saranin ketika udah rutin main di PMM dan kebetulan memang lokasi yang deket lu masuk member deh kelas member kan seru tiketnya sederhana hadiahnya untuk pesan-pesan semua kalau gak salah potongan cuma 5% atau 10% itu tuh bisa-bisa mau, mau kalau mau nanti saya bilang adminnya supaya Pak Amir dan bos ya sini ada di grup member lebih enak kok main di situ jadi kita juga untuk mengukur prestasi yang lebih seru kayaknya sama aja mau member apa enggak pun bebas cuma terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini ngopi saya sudah makan saya sudah ngulas burung saya sudah sekarang waktunya kita ngopi